Hai, ketemu lagi di channel ku Maria kali ini di videoku, kembali aku akan nge-battle lip product nih yang kemarin sempet viral juga yaitu yang pertama dari Maybelline Super Steffy Neal Ink aku yakin dari antara kalian udah banyak yang punya karena dia teksturnya bener-bener yang glossy melembabkan tapi transfer proof jadi kalau mau dipakai pergi-pergi maka ini itu lumayan awet ya untuk ukuran glossy lip dan kemarin waktu aku nyoba salah satu lip product baru yaitu dari Revlon yang namanya Color Steffy Satin Ink itu kayak kok teksturnya mirip-mirip gitu sama Maybelline Vinyl Ink jadi di video aku kali ini aku bakal nge-battle keduanya ya pakai separoh-separoh di bibir aku mungkin kalian gak sadar ini sebenernya udah aku pakai separoh-separoh tapi warnanya semirip itu ya buat yang udah penasaran juga pastinya yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like diri kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan pastinya aku akan sama bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke video battle-nya dan aku akan bandingkan dari segi packaging-nya yang secara keliatannya aja udah beda ya untuk yang Maybelline Super Steffy Vinyl Ink dia kayak lebih full color glossy seperti ini dengan ini ada nama produknya Maybelline Super Steffy Vinyl Ink dan di bagian bawahnya ada nama sheet-nya udah gitu tahun produksinya juga sebenernya ini ada keterangan-keterangan lengkap juga yang kemarin tuh nempel di plastiknya ya jadi kalau udah lepas kayak gini tinggal ini aja yang bisa keliatan ya dari penampakannya udah gitu masuk ke reflonya disini dia juga gak pakai box kemarin dilapisin plastik aja tapi masih ada keterangan-keterangannya nih dia bentuknya kotak dominan warna hitam dan sedikit ada warna bening glossy disini jadi kita bisa langsung lihat untuk shade warnanya selain nama produknya pastinya Color Steffy Satin Ink disini ada beberapa keterangan-keterangan yaitu ada Neto-nya dia 5ml kemarin aku beli tuh harganya sekitar Rp 145.000 dan untuk Maybelline Super Steffy Vinyl Ink ini kalau gak salah 4,2ml harganya tuh Rp 100.000 atau bahkan bisa di angka Rp 90.000-80.000an tergantung kalau misalnya lagi ada diskon ya aku gak tau untuk yang Revlon ini mungkin saat ini juga lagi ada diskon kalian bisa langsung cek aja link di kolom deskripsi aku udah taruh lengkap ya disitu untuk dari segi aplikatornya kalau aku bandingkan disini sebenernya sama-sama lancip di ujungnya tapi bagian Revlon sedikit agak gendut karena keduanya sama-sama ada sisi miringnya cukup presisi aku rasa ini akan ngebantu bagus untuk bisa membingkai bibir nih nantinya langsung aja sekarang aku akan bandingkan dari segi tekstur mulai dari yang Maybelline Super Steffy Vinyl Ink dulu shade yang aku pakai 35 di sini dia tuh untuk teksturnya creamy yang melembabkan dan warna yang aku pakai ini adalah kayak warna nude pink keungguan gitu ya kalau dari warnanya juga cukup intense dan aku akan swatch untuk yang Revlonnya di tangan aku teksturnya mirip creamy melembabkan juga dengan glossy finish udah gitu untuk warnanya sedikit lebih terang dibandingkan cheeky walaupun sama ya ini kayak nude pink keungguan cool undertone gitu yang kalau aku sendiri suka sih warna-warna kayak gini karena aku bandingkan waktu dia aplikasikan di bibir seperti yang bisa kalian lihat keduanya sama-sama pigmented smooth lembut gitu ya waktu dipakai di bibir dan langsung bisa nutup tuh seluruh permukaan bibir aku finishnya sendiri juga sama glossy lips yang super melembabkan waktu dikatuknya sih ini kerasa ya ada sesuatu di bibir tapi lama-lama kalau udah ngeset sih gak akan sekerasa di awal pakai gini dan seperti ini dipakai di bibir aku keduanya sama-sama cantik ya untuk shirt cheeky dan 007 pattern in crime ini adalah warna-warna nude pink keungguan yang akan cocok ya untuk natural sehari-hari walaupun untuk warna-warna seperti ini biasanya lebih cocoknya ke warna yang medium light atau buat kalian yang mungkin kulitnya lebih putih dari aku karena ini video battle pastinya aku akan pakai sparrow-sparrow di bibir aku langsung akan aku zoom aja ya pertama di sisi kanan bibir aku akan menggunakan Maybelline Superstay Vinili Ink seperti biasa di shake-shake terlebih dahulu biar formulasinya menyatu setelahnya barulah dipakai di bibir sama seperti yang aku bilang tadi memang teksturnya tuh creamy melembabkan glossy finish gitu dan bisa nutup tuh seluruh permukaan bibir aku termasuk pinggiran bibir aku yang gelap lanjut sisi kirinya aku akan menggunakan Revlon yang Colorstay Satin Ink menurut aku sih ini sama-sama creamy lembab tapi waktu dipakai di bibir bersamaan kayak gini rasanya sedikit lebih berat yang Revlonnya kayak lebih tebal aja gitu rasanya di bibir dan kayak gini untuk hasilnya nyaris sama ya kalau kalian bisa lihat disitu auto bibir kelihatan lembab sehat udah gitu warnanya mirip-mirip juga nih sekarang kita tinggal tunggu aja sampai keduanya nge-set ini udah sekitar beberapa detik hampir 1 menit lah ya menurut aku udah cukup nge-set dan aku akan zoom aja setelahnya aku cium di tangan aku beberapa kali kecup yes disitu kelihatan dua-duanya transfer proof gak nempel sama sekali di tangan aku cuma kayak ada glossy-glossy-nya aja tuh untuk kondisi di bibirku kayak gini ternyata setelah dipakai agak lama untuk yang Revlonnya tuh sedikit oksidasi ya karena sekarang warnanya mirip banget sama Ciki padahal tadi agak sedikit lebih pucat ternyata setelah udah dipakai lama kayak gini untuk hasilnya cakep banget sih yaudah sekarang langsung aja aku akan tes ketahanan ya untuk makan-makanan yang ringan aku rasa keduanya masih lumayan awet kalau kalian penasaran review lengkapnya untuk masing-masing lip product ini udah pernah aku review dan akan aku sertakan linknya di kolom deskripsi bawah so pastinya untuk tes ketahanan kali ini aku akan langsung makan makanan yang berminyak nanti akan aku update di akhir video ya karena memang aku mau buat makanannya dulu jadi pastikan tonton videoku sampai akhir kalau kalian penasaran ya untuk hasilnya seperti apa overall sih kesimpulannya setelah aku pakai separuh-separuh di bibir aku dari segi teksturnya sama ya creamy yang melembabkan udah gitu finishnya juga glossy lip yang terlihat bibir sehat gitu pembedanya hanya bagian super safe vinyl ink kayak berasa lebih ringan gitu di bibir nanti kita tinggal lihat aja ya tes ketahanannya seperti apa untuk keduanya ini tadi di Revlon Neto 5ml sedangkan super safe vinyl ink 4,2mlan menurut aku harganya tuh lumayan terpaut banyak ya sekitar Rp40.000an gitu jadi nanti kita akan lihat nih kira-kira cukup worth to buy yang mana dari keduanya dan akhirnya tersebut untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian suka videoku yang seperti ini pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye oh iya sekarang aku mau kasih tunjuk kalau dihapus seperti apa sebenernya sih ini dihapus menggunakan micellar water nggak segampang itu jadi perlu beberapa kali swipe sampai bener-bener bersih ya nih hasilnya di bibir aku bedanya sih untuk Revlon dia sedikit ada stain kemerahnya gitu loh kalau misalnya kita hapus di produknya ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang masuk ke bagian Revlon wow kalau kalian lihat ini hilang di tengah bahkan di bagian yang bawah itu lebih banyak hilangnya tapi memang untuk yang Revlon ini ada standnya kayak kemerahan gitu di bibir kelihatan ya tapi kalau misalnya dibandingkan seperti ini kelihatan bagian Super Steffi ini lebih bagus ya karena yang Revlon tuh kayak yang bawahnya nyaris udah hilang gitu oke setelah lihat hasilnya pemenang battle kali ini pastinya dari Maybelline Super Steffi Niel India karena tadi kalian udah lihat sendiri hasilnya di bibir aku kayak gimana walaupun sama-sama hilang dia tuh di pinggirannya masih lumayan banyak gitu dibandingkan yang Revlonnya tapi memang untuk yang Revlonnya itu ada stand di bibir cuman penampakannya masih oke yang Maybelline ya gimana menurut kalian setelah lihat tes ketahanannya kalian lebih suka yang mana kalau aku pastinya masih Maybelline Super Steffi Niel India